Halo sahabat kreatif, selamat datang kembali di channel kami. Saat saya menggambar pemandangan ini, ada sebuah awan taus melayang di atas tempat tinggal kami. Saya sebut dia sebagai awan taus karena dia adalah awan mendung raksasa yang ditiup angin dan siap menurunkan hujan. Hujan membuat suasana menjadi sejuk, apalagi tanam-tanaman di kebun mendapat siraman air dan menjadi segar. Seperti yang akan saya gambar ini teman-teman, saya mau menggambar pemandangan rumah dan kebun pada saat musim hujan. Saya menggambar pohon manganya terlebih dahulu sebagai obyek terdekat. Nah, pohon mangga ini berbuah pada musim hujan. Jadi, sekalian saja saya gambar buah-buah manganya yang siap untuk dipanen. Hujan atau bahasa kerennya adalah presipitasi, yaitu turunnya air dari langit. Nah, presipitasi ini sebenarnya terdiri dari dua jenis, yaitu hujan air dan hujan salju. Daerah tropis tidak mengalami musim dingin, sehingga tidak ada hujan salju. Tapi mungkin di antara teman-teman, ada yang pernah berkunjung ke negara empat musim dan merasakan hujan salju. Wah, menyenangkan sekali. Presipitasi ini merupakan salah satu bagian dari siklus air. Air yang turun ini akan masuk ke danau, sungai, lalu mengalir ke laut. Ada juga yang masuk ke kolam atau empang, seperti yang saya gambar ini, saya mengambar empang. Dan juga sebagiannya terserap ke dalam tanah, dan menjadi air tanah. Kemudian perlahan tapi pasti air akan menguap ke langit. Penguapan ini terjadi karena ada sinar matahari. Penguapan itu juga ada dua jenis ya, teman-teman. Penguapan yang ada pada tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu disebut transpirasi. Sedangkan yang lain seperti penguapan di danau, di laut, atau di empang, itu disebut evaporasi. Dan kebungan keduanya disebut evaporasi. Partikel-partikel air yang sangat kecil dan ringan ini akan memulai perjalanan panjangnya. Mereka terbang ke langit, berkumpul dengan sesama partikel-partikel lain, dan membentuk awan. Proses yang kedua ini disebut kondensasi. Uap air atau water vapor itu adalah beda gas, teman-teman. Nah, kemudian karena di langit itu suhu udaranya dingin, maka mereka berubah menjadi titik-titik air kecil, atau disebut juga pengembunan. Untuk lebih mudah memahami tentang kondensasi, teman-teman bisa mengambil segelas air dingin, atau gelas kosong yang diisi dengan es batu. Kemudian teman-teman bisa mengamati bahwa bagian luar gelas yang tadinya kering menjadi basah, padahal kita tidak membasahinya ya, teman-teman. Nah, itu terjadi karena uap air yang ada di sekitarnya, yang ada di udara di sekitarnya itu berubah menjadi embun, atau titik-titik air, dan menempel pada permukaan gelas yang dingin. Awan-awan yang melayang di langit itu tidak tinggal diam, mereka terus bergerak, karena ditiup angin. Semakin lama, mereka semakin besar, karena berkumpul, terus berkumpul, dan berkumpul. Awannya semakin besar, dan berat, karena titik-titik embun tersebut bertumpukan, dan menjadi putiran-putiran air yang masanya lebih berat. Warnanya yang tadinya putih berubah menjadi gelapu, dan awan mendung ini tidak sanggup lagi menampung air, kemudian turunlah hujan. Kejadian ini akan terus berulang, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, terus berulang, sehingga disebut sebagai siklus. Nah, demikianlah kisah perjalanan air kita. Saksikan terus videonya, dan saksikan juga video lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!